selamat pagi teman temanku semuanya para pecinta atau sanaji dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya antrian hunter pusaka berbudaya dengan keris bukan dengan lingis saya ingatkan sekali lagi teman teman giveaway yang ketujuh berhadiah sebilah keris berhadiah keris secara gratis untuk anda dan syarat ketentuannya akan saya sertakan di linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi di video ini dan pemenangnya akan mendapatkan sebilah keris ya sebilah keris dari hunter pusaka yaitu yang bergoncok iras dan keris itu merupakan keris yang keleng teman teman keris kelengan itu merupakan keris yang tanpa pamor dan tentunya memiliki kesulitan dan bahan bahan yang sangat super dari seorang empu meskipun tanpa pamor tapi keris kelengan ini menjadi primadona di kalangan perkerisan syaratnya cukup gampang teman teman yaitu subscribe serta tekan tombol loncengnya dan share video giveaway ke tujuh itu di grup grup facebook yang anda miliki oke teman teman sekalian kali ini saya akan membahas keris yang berdapur lurus keris ini bernama keris dapur pasopati namun sebelumnya warangka akan saya terangkan sedikit warangka pada keris ini merupakan jenis warangka gayaman Surakarta oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita buka teman teman biar gak lama lama bismillahirrahmanirrahim wow inilah kerisnya teman teman sekalian keris ini merupakan dapur keris pasopati melihat dari tekstur besi serta rancang bangun jika melihat seperti ini maka cenderung keris ini merupakan tangguh atau buatan era kartasura kartasura kerajaan kartasura ada sejak tahun 1650 masehi sampai 1700an teman teman jadi bisa dikatakan abad ke 17 keris ini dibuat ya tangguhnya adalah kartasura dan pamornya ini merupakan pamor mulit semongko yang sudah bergradiasi dan korosif serta mengalami perubahan-perubahan dan hilang pada sisi wilahnya oke teman teman sekalian pasopati memiliki ricikan sebagai berikut saya akan sebutkan yaitu adalah kembang kacang pokok pada bagian gandek atas kembang kacang pokok ada kesalahpahaman disini ketika menyebutkan kembang kacang pokok ada yang menyebutkan bahwa kembang kacang pokok semacam ini merupakan kembang kacang yang tidak sempurna yang patah yang korosif terlalu banyak sehingga kembang kacangnya tidak sempurna nah ini salah kaprah ini kembang pokok itu merupakan kembang kacang pokok yang memang bentuknya seperti ini teman teman sehingga disebut kembang kacang pokok ada jalen disini dan juga ada lambe gajah ya ada gereneng dan juga ada sokoan rangkap ada tikel alis dan juga ada picitan sehingga dengan ricikan semacam ini bisa disebut bahwa kris ini berdapur pasopati teman teman sekalian dapur pasopati oke bertangguh kartasura pamor ngulit semongko secara filosofis teman teman sekalian maka kris pasopati ini memiliki berbagai makna yang sangat mendalam teman teman sekalian jadi syarat dengan makna dan filsafat yang sangat dalam teman teman sekalian pasopati adalah simbol sebagai sebuah kepemimpinan ya jadi suatu perjuangan dan sebuah kesetiaan suatu perjuangan dan sebuah kesetiaan ricikan kris lurus tanpa lu agar orang memiliki yang memilikinya teman teman yang memilikinya itu tidak akan goyah pada suatu pendiriannya lurus dalam perjalanan hidupnya serta menjadi seorang pemimpin yang berpendirian teguh itulah sebabnya kepemilikan kris dapur pasopati teman teman jadi pada zaman dahulu itu identik dengan senopati atau panglima perang ya jadi tidak sembarang orang memang yang punya kris seperti ini yang memiliki kris pasopati ini kontur bilahnya itu menampilkan kesan ramping teman teman ricikan yang terdapat pada dapur pasopati seperti yang saya sebutkan tadi ya merupakan ricikan sebagai berikut coba anda lihat amati lagi teman teman seperti ini dan juga teman teman sekalian itu menurut ini menurut catatan kuno ya ini menurut catatan kuno kris pasopati itu dapat dilacak pertama kali itu atau dibicarakan dalam teks sastra serat pustaka raja purwo dan pratelan yang ditulis sekitar abad ke 12 teman teman jadi saat itu pada buku tersebut pada kitab tersebut banyak disebutkan dan banyak-banyak diulas tentang pasopati jadi pada kitab tersebut disampaikan bahwa pada tahun 230 masehi saat itu sudah dibuat keris pertama kali atau duwung itu modelnya larngatap teman teman modelnya atau dapurnya itu larngatap terus pasopati dan cuntri pada saat 230 masehi waktu itu sinkronisasi medang kamulan teman teman yaitu ibu kota kerajaan mataram kuno dulunya itu yang diperkirakan berada di gunung lau empu yang membuatnya keris pasopati ini adalah empu ramadi kala itu tahun jawi hanglerasi sengkolo 152 atau 152 tahun saka keris pertama kali pasopati itu dibuat teman teman sekalian namun pada keris ini ini bukan buatan mataram kuno tapi buatan era kartasura sekitar abad ke 16 teman teman sekalian yaitu terjadi sekitar tahun maksud saya abad ke 17 sekitar tahun 1650an sekian masehi begitulah teman teman sekalian sejarah makna filosofis yang terkandung pada keris pasopati ini di pagi yang cerah ini mudah mudahan memberikan sedikit khasana ya seputar tosan aji dan sebuah pengalaman pengalaman ilmu sedikit saya yang saya berikan mudah mudahan bermanfaat untuk anda dan semoga kita tetap diberikan kesemangat untuk terus menerus menggaungkan semangat kebudayaan terima kasih yang sudah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya berbudaya dengan keris bukan dengan linggis merdeka